Hai hola geng welcome back to copy copy ala-ala suka-suka bersama saya di copy copy ala-ala suka-suka suka-suka saya tentunya Oke kali ini saya baru sempat membahas tentang si copy Starbucks Spring Season blendnya 2020 saya tinggal sedikit tapi akhirnya saya videokan cuman buat ini doang kebetulan lagi-lagi santai aja bikin kopinya jadi kita bikin copy sambil di video ini ya jadi kopinya enggak saya buang nah si spring season blend ini terdiri dari ada dia nyebutnya si tribut Starbucks tribut blend jadi ada Papua New Guinea Oke deketin kelihatan nggak ini kali nah ada Papua New Guinea ini ada Columbia ada Ethiopia sama ada Sumatera mau empat jenis kopi ya dapet jenis kopi si not not nya itu big bodinya bersirup dan apalagi ini dark cherry ya sebenarnya sih kalau saya mau jujur Starbucks ini kalau untuk houseblend nya not saya nggak gitu itu bagaimana banget karena kenapa ya seperti biasa Starbucks itu roasting nya you know lah ya buat yang penasaran roastingan Starbucks itu ada di range kalau ini sih untuk dia medium ya medium dark kalian coba yang dan Italia Italia italian rose super dark banget nih kita deketin sih ini bijinya kalau ngomongin biji ini soalnya cahayanya kurang ini ya kurang idealnya segini nah ini tangan kuning-kuning habis bikin ramuan ajaib pohon po ini ideal kalornya sebenarnya sebentar ya nah ini ideal kalornya jadi nggak gelap ya ini jatuhnya medium to dark sih kalau saya nyebutnya 4 jenis kopi Starbuck ini memang jarang banget kita nemuin kopi yang sangat homogen kemulesannya pasti ada grompal-grompalnya karena memang dia roastingannya si dark itu bikin kopi jadi rapuh jadi kalaupun ini digiling cepet banget si gilingannya itu sini ya cepet banget gilingannya hancur kalau pakai gilingan si manual ya oke ini ya si binnya kualitas binnya aromanya aroma gosong khas Starbucks jadi kalau pun beli yang single origin blonde dia tetep kalau menurut saya ada hitungannya dark jadi buat kalian yang sebenarnya enggak suka kopi asem Starbucks itu sebenarnya asem bahkan di blend single origin yang kategorinya menurut dia light yaitu si blonde blonde itu kalau di luar sana light tapi kalau di Starbucks itu namanya blonde tapi kalau di compare light di luar blonde nya Starbucks itu sama dengan mediumnya di luar medium medium ya medium lebih lah gitu ini udah tinggal sedikit kopinya udah saya bikin berbagai jenis kopi saya suka sebenarnya cuman harganya yang 250 gram harganya tahu 160 kalau di toko-toko tokopedia 160 itu saya dapat satu kilo satu kilogram dengan kualitas dan rasa yang enak satu satu kilogram tapi kan memang kita kadang mesti mencoba segala jenis kopi supaya sekali lagi bukan buat gaya-gayaan tapi memang saya kerjaannya mencoba berbagai jenis blend berbagai jenis blend berbagai jenis kopi berbagai jenis harga waktu saya beli yang Panama Geisa tapi enggak saya video kan karena enggak sempet jadi enjoy aja sendirian tanpa di video mungkin next time nya saya akan beli lagi Panama Geisa kalau duitnya berlebih karena itu kopi mahal banget saya akan bikinkan seperti apa keenakannya apa nama Geisa nanti aja ya kalau ada duit nah pertanyaan berikutnya apakah 160.000 ini untuk si season spring season blend layak dibeli kalau buat kalian yang memang punya aliran starbuck starbuck main dia ya layak dicoba lah bahkan saya sudah pengen nyobain yang etiopia reserve-nya yang harganya 250.000 nyaris beli tapi setelah dipikir-pikir kayaknya gua bisa dapetin etiopia yang lebih oke juga sih dengan harga yang masuk akal karena banyak yang bilang memang ke starbuck itu bukan beli kopi tapi beli ini nih beli brand yes sama beli brand tapi untuk beberapa cash saya beli biji bukan karena beli-beli brandnya tapi memang kualitas untuk dibikin di rumah buat orang-orang yang di rumah sama saya nih basicnya kopi susu itu enak gurihnya keluar rasa kopinya pas banget lah kalau untuk dibikin kopi susu compare kita kalau pakai blend yang medium dan light medium atau medium si blendnya jadi starbuck ini sebenarnya sangat aman buat kalian yang enggak suka kopi asem bahkan di kayak misalkan Guatemala 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 itu kalau nggak salah blonde ya si starbuck itu asemnya tipis banget buat temen di kantor atau orang di rumah saya bikinkan padahal itu single origin ya si Columbia kalau nggak salah ya Columbia apa guatemala lah ini dua itu tapi less acid dan masih enak untuk diminum kopi susu tapi saya lebih suka single origin starbuck saya bikin espresso lalu saya minum pahitan aja tanah bari capur susu jadi biasanya kalau udah campur susu rata-rata si blendnya si starbuck somehow kadang saya selalu stok di blendnya starbuck untuk memanjakan orang rumah sebenarnya karena result kopinya enak nah layak lah kalau kalian mau mencoba tapi dengan harga segini ya pikir-pikir ulang lah tapi kalau mencoba juga nggak apa-apa nggak ada yang melarang dan juga nggak ada yang begitu menganjurkan saya nggak endorse kalian untuk beli starbuck tapi saya udah mencoba banyak-banyak starbuck ini memang saya nggak pernah nggak pernah kecewa kalau untuk dibikin kopi susu cuman harganya aja kadang mengecewakan ya kalau beli kopinya langsung di starbuck kadang saya nggak cocok terlalu banyak susunya makanya itulah saya sebabnya dan akhirnya selalu beli bin starbuck kalau pun beli yang starbuck yang kopi susu susu atau yang berbau-bau lainnya biasanya saya minta cafe latte tapi double espresso nya ya gitu double espresso dan less ice jadi kita akan bikin si starbuck ini saya akan bikin espresso aja kita akan give gimana rasanya espresso starbuck ini dengan alat manual saya yaitu si star resumirage beberapa saya udah berkali-kali pakai alat yang aeropress outputnya ya you know lah aeropress enakan kita akan coba Oh ya kalau kalian saya akan digilingin gilingin gilingan tiga pakai aeropress lalu kopinya starbuck kremanya super tick kita akan coba ya saya akan bikin di saya akan bikin di gramasi gramasi 10 saya lebih suka yang abnormal jadi saya yakin bikin one shot tapi 10 milik 10 gram bukan 10 milik kalau one shot pada umumnya kan 7 ya kalau pakai mesin tapi kalau oke tapi kalau saya biasanya terserah saya namun juga kopi-kopi ala-ala saya suka-suka ya tinggal dikit kayaknya itu tinggal sekali bikin lagi di atau ya kan sekali bikin lagi atau satu setengah nah setengahnya itu saya sisain buat nanti saya campur dengan kopi lainnya itulah kenapa saya selalu ada stok diantara kopi-kopi ini kayak 5 gram 7 gram bukannya saya habis bikin kopi ini dibuang ya oke kita giling saya digilingan tiga ya kita akan langsung oke kita langsung taruh di sini kita lihat ini kita lihat ini hasil gilingan saya terlalu close up ya nah segini kita geser ke sini kita lihat seginilah ini di tiga setengah saya eh di gilingan tiga kita pakai stempel RT yang saya embat hai 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 padatkan dikit juga enggak papa kok Hai nanti kita akan set one shot ya saya bikinnya one shot aja oke rata-rata ini Hai oke rata Hai cukup rata ya rata-rata ini �a kiutak dia padatang 11 jatuh Medicare kita tunggu airnya saya seduh di suhu 92 derajat celcius seperti biasa kita mesti menimbang air kata orang-orang ribet amat lo bikin kopi ya kalau pakai video ribet tapi kalau tidak pakai video langsung blok-blok karena ini saya pakai video aja jadi ada bacotnya pegang kamera dan lain-lain jadi apalagi gak di cut jadi ya berasanya panjang banget ya sebenarnya kalau bikin tanpa cincong gini cepet tapi kalau tanpa cincong juga kadang ada yang komen sebel banget sih kalau bikin video gak ada suaranya oke kita kasih bikin nol dulu ya bikin nol saya kasih 80 gram aja eh 80 mili airnya dikit lagi oke 80 mili pas mari kita pompa saya mesti begini dulu oke ngetes pompa semoga gak rusak ya mari kita pompa bersama udah mulai macet butuh alat baru one shot kita tutup langsung ini one shot saya ini one shot saya gimana kita lihat disini lumayan tebal ya kremanya segini tebal lah oke ya segini tuh tebal karun saya enak banget pastinya kerasanya kita cicipin bersama nge-review alat tuh alat tuh kadang nih kremanya ya ampun kremanya lebih tebalan saya bikin pakai aeropress di atas sama velo dan paper filter ya tapi ya anyway semua orang punya punya apa istilahnya punya referensi tebal itu kayak gimana ya kadang kayak cuman tipis di ngambang-ngambang dibilangnya tebal karena kalau logika saya kadang saya berpikir jelek aja ya gak semua yang nge-review alat kopi itu paham tentang kopi mungkin dia paham tentang alat tapi gak paham tentang kopi atau alat itu dipinjamkan sebenarnya bukan dia punya sendiri atau beli sendiri untuk di untuk dia menikmati kopinya sendiri dipinjamkan itu maksudnya di kasih alat-alat jualan kopi untuk di-review kalau saya gak sepicik itu sih kita cicipin blendnya Starbucks pakai Starrest Homey Rage kita cicipin yuk mari mengopi diam super pahit banget super pahitnya inilah kalau roastingannya medium dark atau dark kalau saya sih nyebutnya ini dark pahitnya tuh sampai ke ubun-ubun sampai ke ulu ati enak sebetulnya memang lebih pas lagi nih kalau dibikin kopi susu nampol rasanya tapi anyway saya akan menikmatinya sampai sampai habis si espresso Starrest 10 gram gilingan di 3 saya menggunakan Fema N 600N dahsyat manis ujungnya oke jadi waktu itu kan saya janji mau bongkar mau bongkar si spring season ini dan janji saya udah saya tepatin udah saya laksanakan gak perlu dibikin lain-lainnya lagi cukup walaupun ada beberapa video yang memang menggunakan spring season ini tapi saya gak review lebih dalam jadi kali ini aja cukup sekali buat kalian yang suka blend blend-blendnya Starbucks yang seasonal silahkan dibeli harga 160 kalau punya uang kalau gak punya uang kita cari yang mirip-mirip aja yang dark tapi mirip-mirip Starbucks bisa dimana aja kok pahit banget pahitnya tuh sampai ke ulu hati ke ubun-ubun dan seluruh rangga mulut terasa pahit tapi inilah kepahitan hidup yang membuat kita lagi untuk terus menyeruput semangat ngopi semuanya sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya ciao selamat 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 Terima kasih.